Gue bisa dong? Oh bisa banget Weh Lagi tunggu-tunggu kalau gitu Lagi tunggu-tunggu Iya Iya kan? Oh promosional lagi sekutu motif Weh sekarang ini gue lagi silaturame Ke kantor temen gue di Bilangan Fatmawati Gue bawa BMW gue Sekarang sama Rizwan In The Sky Halo Dari D-Elite Vega Dulu kita pernah bikin konten bareng ya disini ya Bacain Bacain Makan gue kiam boy Masih ada gak sih? Masih ada Masih ada konten ya? Masih ada Gue di D-Elite Wan Yes Ini kita mau silaturame sekalian pengen liat-liat mobil D-Elite nih Oh enggak, boleh Kalau misalnya di kantor kan banyak yang margir tuh Iya Kita pengen cerita-cerita dikit lah Boleh, boleh Nah dari depan nih Ada kendaraan hariannya dia nih Iya CRV Generasi ke-2 Generasi ke-2, benar mas Gue punya generasi ke-1 dulu, RD-1 RD-1 Ini RD? RD-2 mas RD-2 ya? Iya Cuy Enak gak jadi pake ini? Kalau buat harian enak mas, bisa kiriin dunia mas pake ini ya kan? Tinggi Gigi masih disini? Iya Gigi masih disini? Masih disini Masih disini Gigi masih disini Kalau gak salah ada versi CB Oh Strally Yang ada sunroof Ada sunroof, 4-wheel 4-wheel Tapi 4-wheelnya all-time nih Betul Sama kaya RD-1 ya Iya All-time 4-wheel drive, benar loh Ini lucu nih, lucu banget nih Dulu dia pake pelg NK Iya, gue pake RCG RCG-5 RCG-4 RCG-4 Ini ban profil banget sih? Ban 225-70 mas Oh 70 Oh masih dapet 70 enak Masih Kalau di atas 75 mentok Iya, geserot benar Dulu gue pake BFG 75 sama mentok sih tuh Iya itu, tapi ganteng mas bannya Iya cuy Cuma berat cuy Berat banget Ban gak pernah salah Langsung ganteng Tapi sebenernya, sebenernya ini sih Kalau mau Jepangan banget Iya Paket Moyo udah Iya benar, kenapa gue pake Toyo Open Country sama si RCG Karena pengennya Jepangan banget mas Harian banget nih Harian banget mas Keliatan lah dari bentuk sama warnanya ya kan Hehehehe Ini mobil udah berapa lama lo punya? Sekitar kalo anak gue sekarang udah 3 tahun Sekitar 4 tahunan mas Oh awet eh Awet, alhamdulillah Masalahnya dimana nih? Kalo ini sih Dulu, dulu, dulu gue yang RD1 Sering mati tuh, mau gue jalan tuh Gak sih mas, ini apa? Gergergergergerger Kenapa mas masalahnya? Gak tau tuh Terus akhirnya tuh dibongkar semua Intinya mah pengapian Cuma pas di pengapian dicek Aman Eh cuy Nah kayaknya ecunya tuh Belum sempet ganti ecu sih Cuma gak ngalahin Akhirnya bisa lagi tuh Ya keburu dijual sih Keburu pas harganya Hehehehe Keburu dikecilin Hehehehe Hehehehe Ayo kita ke dalem ya Siap Ini kantornya di Elite nih Dipak banget nih Iya Ini Anjeng Mantep Sila'kan 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 Gila 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 35 Proper banget Hehehehe Proper banget teman ini Ancé Eh Wan! Mungkin teman2 ada yang baru nah ini dialit sebenernya apa sih om? kalo dialit ini sebenernya tadinya kita tuh event organizer mas tapi karena pandemi jadi kita balik organize everything bukan event organizer dan organize everything jadinya kita tuh ada medianya juga semi media ya karena kita juga ada di youtube, ada di instagram juga kita ada di website website tuh kayak artikel, segala macem kita juga ada merchandise dari internet Indonesia juga berarti 2 tahun udah ga bikin lu ya? betul mas kita bikin yang terakhir sama gue dong? yang ada lu? iya sih emang pas pandemi tuh event emang ga ribet ya iya karena kan kemarin pilihannya tuh antara hybrid atau online atau offline kan gue masih percaya kalo misalnya offline itu experience nya beda iya dibandingkan? dibandingkan online karena kalo online sama aja kita nonton di youtube mas betul lu ga bisa ngeliat langsung lu ga bisa ngeliat kerapihan mobilnya itu jadi gue mendingan vakum dulu selama 2 tahun insya Allah nih tahun ini 2022 kita mau bikin lagi karena kebanyakan kalo misalnya di elite kalo gue liat ya ini niche market ya very segmented ya orang-orang yang terkenal dengan orang yang nyampe disini tempatnya nih yang nyampe-nyampe di mobil disini tempatnya nih tapi bener kata series one sih kalo misalnya offline kadang-kadang gini cuy kita tuh suka bacain mobil orang ya bener wartawan rambat surat kabar mas iya ga? waduh pernisnya ngebumpel nih gitu-gitu cuy suka bacain mobil orang kalo lagi di pameran gitu kan bener bener terus kayak wah kurang keluar di kita ini iya iya atau malah kita bisa ngeliat positif dari mobil orangnya mas betul betul jadi inspirasi betul karena balik lagi tuh orang-orang tuh demennya kayak gitu tuh bener ngeliatin inspirasi ngebacain iya nah itu yang ga didapet di offline ayewan ya bener tahun depan kali ini bikin lagi lu ya iya insya Allah tahun ini sih November tapi kita lagi godok lagi nih untuk kita pengennya beda kalo lu try kesana itu kan hanya pameran mobil mas nah kalo ini kita lebih kenaikin industri nya jadi mas gofar nih misalnya lagi join sama bengkel mana nah nanti mobil mas gofar ini ga boleh di revealing di instagram dulu atau di media-media sosial nanti launchingnya disana support by bengkel itu oh oke bedanya gitu ya iya jadi kalo kita belajar dari kemaren kalo mobilnya cakep itu yang terkena sih yang punya mobil bengkelnya ga ada workshop di belakang itu ya tetep aja masih di belakang gitu nah kita pengennya nih mobil ini dibikin sama di bengkel ini nah nanti bengkel ini akan presentasi hmm oke ini mobil ini gua udah di workshop gua ngechat ngechat gua harganya segini pake bahannya ABCDFG gitu oh detail betul mas nanti kita dari awal dari pembagian dari tiket box awal itu udah di jadwalnya misalnya mas gofar ada di bengkel mana ini jam sekian bengkel lain jam sekian kita ga pengen ada monopoli kayak zaman dulu kita pengen orang kesana kalo acara-acara lain mungkin acara mobil baru kita kesana mau ngeliat cara-acara gua bisa dong oh bisa banget gue lagi tunggu-tunggu kalau gitu lagi tunggu-tunggu lagi tunggu iya kan jadi orang datang kesini ga pengen ngeliat modifikasi jadi pengen ngeliat hal yang baru di dunia modifikasi Indonesia oke orang datang kesana kalo pameran mas hari pertama hari kedua kan sama aja iya iya dong hari kedua aja deh gua dateng deh orang bakalan hari pertama sama dong nah ini gua pengennya hari pertama revealing hari kedua itu baru ee activity-activity dari si boothnya hmm jadi orang harus dateng dari 2 hari itu misalnya boothnya ada biar dapet semua lah iya bener ma jadi industri nya naik juga nih karna industri nya kan temen-temen semua nih iya endangnya industri nya kalo bukan kita yang ngegerakin poda nya siapa lagi siapa lagi gitu oh jadi perbedaan di elite yang tahun ini sama yang sebelumnya gitu iya pengennya kayak gitu pengennya kayak gitu iya nanti ditunggu aja deh ya cerek gua mudah-mudahan sih viis Cyber eh ditunggu data karna tahun yang 2019 ee 39 du gue main 36 magang kaya gba g� bener-bener jaraknya masuk in iya katanya kesdalatnya iya iya baru.'' ? Halo ены cerek wang nah ini competitions this boleh dong. ini punya siapa ini wani? punya.. gue mas. punya lu cium? iya. ini harga-harga motor gini, andilau jack kitchen udah pada mahal-mahalnya. lumayan. dua tak sekarang lagi digoreng mateng. iya iya. ini tahun berapa ini cium? ini tahun 2001 mas. ini NSR SP. NSR SP. bedanya SP sama yang biasa mungkin dari bodi sama dia belakangnya single arm. armnya cuma di sebelah kiri. oh kalau itu dua? iya. yang R dan RR itu. itu dua. kalau yang SP, satu? cuma satu. oke. pasaran berapa cuy? pasaran. kemarin temen ngangkat bahan. bahan ya mas ya? iya. seratusan mas. anjing yang bener loh? iya. udah cepe sekarang? udah cepe. bangsa. udah seratus. bahan. ini NSR kan tenernya gara-gara andilau ya? si itu. iya. si apa? iya. bener. eh. dia apa ini ya? iya. ini sebenernya dia. tapi yang dua setengahnya. dua setengahnya. karena ini 150. bener. NSR dua setengah. MC28 tuh dipakai. pake sama andilau. di film full throttle. anjing. kalau ini ninja nih. kalau ini ninja. ninja juga lagi banyak banget digoreng kan mas. iya. kita pengen bikinnya tuh ninja gak jadi kayak ban yang kecil-kecil. tipis-tipis gitu. kita pengen setelannya yang setelan GP. oh. bukan yang ban-ban kecil. yoi. yoi. gitu. kulturnya diubah jadi seperti itu sih. ini gesek. nah ini motornya kotaro minami mas. satria bajaj hitam. iya. bener. si satria bajaj hitam aja. yoi. motornya kotaro minami. bener. kotaro minami pas belum jadi kan. iya. masih kotaro kan. yoi. masih kotaro belum jadi satria bajaj hitam. karena kalau misalnya udah balang tempur tuh ts ya. iya. suzuki ts tuh kalau gak salah tuh. iya. iya. maksudnya kayaknya seperti ini. nah kamen rider itu. motornya kayaknya sponsor suzuki semua tuh cuy. iya. bener. iya kan. dari tahun ke tahun emang suzuki tapi naik tahun. iya. 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 bener. ini yang kamen rider yang pertama. iya. wey. ini berapa cuy? pasaran cuy. gesek cuy. kalau ini lumayan gelap sih mas. karena temen gua sendiri yang pencinta moge jadul. dia ngomong kalau dia baru ngeliat sekali motor ini. oh gitu. iya. iya sih nih. jarang banget nih. jarang banget nih. jarang banget. jarang banget. tahun 87 ya. eh ini 250 ya. tinggal 50. 400 mas. 400 nih. 400. 400. 400. 4 silinder. 4 karburator. gila 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 gila. 90s. motor motor 90s. jaman. yang balap-balapan tuh emang lagi ngetrend lagi. iya. iya. banget. NSR. iya. dulu tuh gua liat banget SMP. SMA. orang-orang pada pake pbandit. wah bandit 400. cakep sih. iya sih. cakep sih. bandit 400 tuh. cakep. cakep. nakednya dia. iya. kalau yang ini fairingnya. fairingnya. mesinnya sama. oh sama. mesinnya katanya sama. bandit sama ini. tapi ini versi fairingnya. sports bike-nya. kalau bandit versi naked bike-nya. anjee. nah dari permotoran kita ke permobilan. nih. mobilnya doi nih. eh ga. estilo. iya. mesin B20. B20 mas. Bawah deh dong. bawah B20. atas B16. ini gua lagi bangun CRX juga nih. siapa tau bisa. tadi ngobrol-ngobrol. nanya-nanya nih. pake mesinnya B16 ya mas ya. lu B16 A. B16 A mas. betul. atas B16 A. bawahnya B20. B. dan lu pake. bawah B20 yang tadi lu bilang. karena. biar. spare partnya gampang ya. B20 ya. satu udah pasti torsinya lebih gede. karena dia 2000 cc mas. karena kan kalau B16 B18 itu. B1600 dan B1800. nah torsinya lebih gede. sama spare partnya lebih gampang. karena RD1 kan bloknya B20 tuh mas. iya bener. iya ga sih. lu nyari pompa olinya. nyari bloknya. kalau kenapa-napa bloknya. gampang nyarinya. banyak. 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 tapi keukurannya cuma satu mas. kalau B20 itu RPMnya lebih rendah. karena si bloknya memang tidak didesain untuk. kompetisi. oh oke. karena dari risiknya. dari si avi. iya iya. gitu. jadi. rentahnya itu aja sih. RPM mungkin akan lebih. rendah. dibanding. yang pake B16 atau B18. kalau paling enak. bloknya. pake B16 juga. kalau atasnya B16. kalau ngejar apa nih mas. nih. ngejar. RPM. ngejar RPM. ngejar RPM. ngejar RPM yang biasa sampai 9000. kan gua suka ngedrift anaknya nih. oh iya. suka. si doidan. si bisa. kalau. kalau ngomongin masalah durability. untuk ditimpa-timpa. iya. Bseries bawahnya. B16. B16 bisa durabilitynya bisa lebih kuat. tapi kalau untuk masalah spare part. murahnya spare part. B20 ya. udah paling bener. iya bro. kalau B20 tuh kayak cara gampang. untuk naikin torsi gitu loh mas. iya 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 iya. B20 ya. hemat murah. hemat meriah. coi kalau misalnya. ini aslinya B16 nih. apa bawaan ya. kalau bawaan dari EG. kalau istilah lokal kan. emang aslinya kan. di SOHC mas. iya iya. hmm. 1600 non-vitech SOHC. kalau ini. kalau aslinya EG. itu aslinya B16A. oh lu pake. pake adapter lagi ya. iya. ini mountingnya mas. mounting adapter ya. iya. mountingnya hasport. iya. mountingnya hasport. plug and play itu. plug and play mas. plug and play. emang didesain untuk sasis EG. dengan mesin B series. widih. manis manis manis. oh ini udah aluminium ya. udah mas. karena kan. SIRD. hmm. problem dari si Honda sendiri itu. mesinnya cepet panas mas. iya iya. peninginannya tuh agak kurang sih. ringgi banget. sama karena. blok sama heta aluminium. jadi kalau misalnya panas dikit. melenting. yah. udah. udah PR mulu dah mas. ini kipasnya. kipasnya pake karimun mas. anjing. tipas karimun tuh nolong kemana-mana ya. banget mas. iya. iya. banget banget. kalau kipas karimun tuh udah paling bener deh. karena speed yang gede. kekurangannya cuma satu. dia narik. watt nya gede. ooooh. jadi. listik harus bener dong ya. betul. harus bener sama. gue pernah nyoba mas. jadi ini ada switch yang langsung. fan nya bisa nyala langsung. hmm. itu pas gue. nyalain fan. gue timpa mobilnya. jauh mas powernya. oke. dengan yang fan nya ngikutin. ee. temperatur normalnya. oh jadi lu pake tombol sendiri. iya. jadi. nah. gue kan kadang-kadang suka. nyalan juga jarang dipake mas ya. iya. problem yang paling itu. honda kan gue takut banget panas. iya. jadi sebelum gue nyalain. kalau udah lama gak nyalain. itu gue pencet dulu. seng. oh fan nya nyala. ayo dah. baru gue matiin. baru ngikutin. ooooh. water pump nya. apa. termostat nya. gitu. jadi gue. make sure kalau. fan nya berjalan. kalau misalnya gue lagi macet-macetan. macet yang pol banget gitu. nyalain. nyalain aja deh. gitu. kalau jalan biasa enggak ya. kalau gak jalan biasa. kita ngikutin dari termostat. dari termostat aja ya. iya. kalau macet banget baru. iya. anjing kak Rimun sih emang nolong banget. kemana-mana. banget. 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 tuh poh deh. siap mas. ini pake white body one. iya. ini pake body kit yang pandem. oh body kit deh. iya. white body kit. iya. white body kit. iya. ganti bemper depan. fender kanan kiri. oh. fender belakang. bempernya juga emang white ya. iya. iya. ini sobek gara-gara bentuk. kemarin ya kan. waduh. ini. gua mau benerin tapi. ah udah di air ini deh saya. ini statis sih. di air cup mas. oh air cup. air cup. betul. oh ini. gak air cup mah. berantakan. iya. jadi. 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 pas sobek ini. gara-gara. gua lagi iring-iringan sama temen gue. ternyata ada kayak. apa mas. jalur air gitu. temen gua gak sempet ngerem. hee. gue nempel banget di belakang mobilnya dia. hee. pas gua lewat. ininya. nempel tanah. blak. gitu. nangkat grek. iya. ini kena nih. pecah. iya. aduh. lu pake CE28. ini ZE40. oh ZE deng. iya. ZE. iya bener. ZE. iya bener. ZE. iya bener. ZE. yang 15 ya. 16. lebar delapan. wah 16 cuy. masih enak. kalau ST lo. 16. iya. kalau CRX tuh 16 cungkring banget. bener. kegedeannya mas ya. ini 16. lebar delapan. offset 27. kayak 15 cuy. iya. karena. karena gede juga. si arc dari si fendernya. jadi kalau pakai 15. kependekan mas. mobilnya. iya bener. ini pakai 16. harus pakai 22545. kalau nggak kedodoran juga. hmm. kalau pakai. biasanya kan kita pakai 20545 ya. iya. wah kalau pakai 20545 sih. parah. gue 205. gue 20550 sih gue. mau pakai. 15. 15. pas. untuk di CRX. atau A19550. enak 205 mas. enak banget ya. kalau saran 2. kalau untuk pakai mesin B16. enak kan pakai 205. hmm. kalau pakai lebih gede. iya. hehehe. bejeknya bisa enak ya. iya sih. traksi bisa lebih banyak. iya. lebar 7. 205 masih enak sih. masih enak. enak. kalau ST logo yang dirumah juga pakai 20550. 15. lebar 7. lebar 7. oh iya. 205 ya. 205 mas. anjir. bannya jadi. agak. miti ya kan. jadi enak. ini. lebar berapa ini. lebar 8 mas. lebar 8. lebar 8. lebar 8. pake. profil. 22545. waduh 25. 225. oh ntar jatuh segini juga nih. kalau 205. 205. 205. 50. eh. iya. agak ngintip. agak ngintip. iya. bannya. tergantung dari. bannya sih mas. kalau. bannya pakai. pakai kayak neova. iya. mirip kayak gini. penampakan aja. pake neova sih gue. iya. miti tuh gak pernah. ini ya. gak pernah. enak gitu. harian enak. iya. iya. iya mas. bentar. harian enak. dipakainya pasti lebih empuk. karena bannya lebih tebel loh. iya. iya kan. wah ini white body nya mantep juga nih wan. iya mas. tapi harus motong kan. hah. motong. iya. atasnya gue potong mas. gitar 4 jari. vendernya. potong. belakang juga potong. ini. emang ada yang jual kayak gini. iya. pandem. roket bani. oh. roket. oh ini roket bani. roket bani. roket bani. nyetak. terus lu jual lagi. ya. kemarin sih. udah banyak ditawarin. tapi gak jadi. gak jadi eksklusif ya mas. jadi. jadi gue bilang. biarin edeng. edeng. gitu. ini juga. satu set. jadi dia itu. fender depan. bumper depan. fender belakang. lip. eh. wing belakang. sama. addon di. bumper belakang. pake jok apa cuy? pake joknya mugen mas. oh mugen anjay. wah ini. bucket seatnya emang bener-bener buat balap sih nih. iya. dia gak ada busanya mas. kecuali di kepala. hmm. paling tebel jok. busanya di kepala. jadi waktu itu pas gue dapet jok ini. kan second mas. iya. gue dapet salah satu. terus gue tanya. taro di. tempat jok. hmm. terus dia bilang. mas ini. saya tambahin. busanya ya. busanya pada gak ada. emang gak ada. iya. hahaha. kenapa jadi mepet. mepet. jadi gitu ya. gak apa. jadi tebal-tebal. iya. jadi tebal-tebal gini jok gue. jangan dong. oh interiornya masih. eh ini. lu retrim lagi. enggak. retrim mas. retrim ya. retrim. ee. door trim retrim. gue nyamain sama abu-abu dari si joknya. ininya ya. iya. rapih sih rapih sih. pasang roll bar. roll bar. roll bar. air cup. air cup. abis berapa nih cuy. total. abis-abisan. abis-abisan sih mas. dandan doang. 200 nyampe. lebih mas. lebih. sama mobil mungkin kepala 6 ya mas ya. kepala 6. iya. sama mesin. kaki-kaki. yang gini-gini. kalo dijual bingung. bener gak lu. iya. 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 udah habis banyak. iya. itu dia. mau gue trondolin juga. iya ngapain. iya. iya. mau dinormalin gitu. iya. jadi ya. kalau ada yang nanggar bagus aja. iya. biasanya gitu akhirnya. iya. soalnya mesin juga dari nol mas. bangunnya. beliin mesin. ganti semua. overall semua. karena pengennya. mobil ini. bisa diandelin deh. gak ada mogok-mogok. segala macem. jadi kita. refresh semuanya. total remajain semuanya. iya. iya. ini verio cuy. ini jenio mas. oh jenio. iya. jadi ini. versi empat pintunya dari si yestilo. iya. gitu. ini buat balap juga. ini branding sih. pengennya. sebenernya. sebenernya turun. track day aja. oh. gitu. mau pake ISC ya. iya mas. ini pake ISC semua sih. ini juga ISC. ini ISC. ini ISC juga nih. ISC mas. wah ini. ini baru ngangkat sih. iya. ini. project car kita yang terakhir. kenapa pake. si yelo mas. karena kan. si yelo itu kan. jarang banget. dimainin sama orang. iya. nah. gue tuh. kasihan sama temen-temen yang. baru mau main mobil. mau. main ngeliat. oke. gue suka banget kan. gaya-gaya sekarang yang paling mantep itu kan. street mas. hmm. hmm. terus kalo kita ngeliat patokannya udah estilo. estilo udah harganya udah. iya. udah over the top. bukan top lagi deh. iya. jadi masih masuk akal lah. nah. ini masuk akal. ini masih 50 jutaan. dan dulu berlaga di japanis grand touring car championship. aaa. gitu. si japanis grand touring car championship itu ada kelasnya dia. jadi pertama kali si honda itu pake estilo. iya. iya. honda pake estilo menang terus. abis itu dikasih regulasi. untuk 4 pintu. 2000 cc. pake jenio. hmm. dengan livery ini nih. dengan livery ini. abis itu jenio gak sukses. dari jenio. pindah kesini. jadi kalo ngomongin dari parkiran. jtcc. dari situ dulu. kesini. 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 oh. iya. 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 oh. ini proyek proyek. proyek. proyek paling baru nih ya. iya. dari dialit. iya. 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 ini mesinnya kita ganti pake H22. terus. ee. karena. H22 juga itu. mesin yang dipake di. jtcc nya sendiri mas. tapi. tapi. oh. emang. emang disonor pake H22. iya. untuk si jtcc nya pake H22. tapi di distroke. jadi 2000 cc. H22 kan 2200. hmm. tapi karena regulasinya 2000 cc dan 4 pintu. tuh. jadi mesinnya di distroke. stroke nya diturunin jadi 2000 cc. dan mesinnya dibalik. hah dibalik? dibalik. inteknya di depan. itu awal-awal dari k-series. oooh. pengembangan dari situ. iya. pengembangan dari k-series. karena k-series terbalik mas. iya. 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 nah pengembangannya dari si jtcc saat ngeluarin H22 di mobil ini. oh. dari dia nih awalnya nih. iya. iya. k-20 tuh. iya. tapi. tapi. tapi kalo misalnya di. estilo. cr-e. k-20. k-24. ribet sih ya. terakhir pengalaman sih pake k-24 ribet mas. ribet ya. karena gua ngebangun punya sahabat gua orang palembang k-24 itu ribetnya sebenernya karena mesinnya tinggi mas. hmm. karena 2400 cc kan. jadi bingung mas. antara mau naikin keatas mentok apa sih. naik dibawah diturunin. tapi nggak bisa pendek mobilnya. iya. dan sedangkan mobilnya mau pendek dong. iya. gitu. jadi. yaudah deh akhirnya di tengah-tengah. anjing. ribet deh. ribet. monting gimana monting Ju? monting mana? kalo monting k-24. ada. ada. ada yang dua. 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 seperti yang tadi di estilo. nah. pake asport ada. ada yang jual mas. tapi ya memang harus ada. nggak bisa pendek-pendek sih. nah itu mas. gitu. itu sih. dan sedangkan kita maunya pendek mas. pake 15. tetep mau pake 15 nggak bisa. akhirnya kemarin pas pake. 16? harus pake 16. pake 15 udah nggak ketolong. mentok tuh ya. mentok mas. yang dari awal yang bawah paling bawah itu bukan kenapot tapi carter roli. ah. serem cuy. iya. wah serem cuy. iya. iya berantakan mesinnya kalo carternya mentoknya. udah B16 saya paling bener udah. iya sih. B16 aja. gua emang masih-masih tim B series sih. iya. iya sih. swipernya gampang. nyarinyaa. mesinnya pun nggak terlalu banyak ngerubah saat dipasukin di sasisnya. iya. iya. eh cuy. ini vol kapan cuy? ini LMGT sebenernya. oh LMGT. iya. tapi karena mobilnya ini di bergaya JTCC. eh. dulu pake pake palang 5. hmm? akhirnya dipakein palang 5 di mobil ini supaya... aura JTCC sudah dapet lah. tuh aslinya 4. cepih? iya aslinya 4.5. oh 4.14. seperti Kijang. sama kayak Kijang. iya. iya. lupa PCD semua tuh? eh. nah gak uba bcd sih mas, ini kemarin ganti kenakel karena saat masang mesin H22 ini kan punya Accord Euro R nah dapet kenakel nya, jadi kenakel nya kita ganti pake punya Accord Euro R Accord Euro R? iya Accord Euro yang type R iya si pantas ini gua bilang gak ada adapter, gak ada apa gua kira uba bcd pake kenakel, belakang mas yang uba bcd, belakang kita bubut oh iya bener, belakang kita bubut, masmul? yoe, tetangga, tetangga, enak banget dia nih deket sama masmul, deket sama midun, tetangga, tetangga eh ini lebar berapa di belakang? lebar setengah rata mas, nah mobil ini kaki kakinya ribet banget mas kenapa memang? dibandingin, dia tuh lebih banyak arm nya dibanding Civic karena ini jatuhnya kan Accord nya mas ya, Accord itu kan memang didesain untuk mewah, untuk nyaman dibanding Civic yang memang bisa dibilang untuk anak muda, kalau Accord itu kaki kakinya bisa lebih kompleks dibanding si Civic jadi ngakalin nya lumayan ribet untuk pendek segini, ini maksimal pendeknya, dibawah ini pendek lagi mesti banyak yang dipotong-potong, pun sama kalau pake airsus? airsus bisa, kita mau nyamain kan, ini kan aircup juga mas, tapi kita pengennya mobil itu bisa dibejak mobilnya pendek, tapi kan kalau masuk sentul belok-beloknya kan agak ekstrim, kita memang ini nanti next nya akan kita masukin di sentul makanya pake aircup? makanya pake aircup, betul, jadi kalau pake airsus bisa, tapi mentok-mentoknya itu iya sih ribet ya kalau belok-belokan yang ngomot ya, iya bener mas iya sih soalnya ini mau buat balapan juga ya, tapi lucu sih sebenernya kita udah bikin konten mas, mobil ini dimasukin sentul dalam keadaan standar oh udah? udah, jadi kebanyakan orang-orang ngomong, lu ganti coilover aja, nanti mobilnya akan lebih enak tapi kan itu kan cuma ngomongan doang mas, nah kita buktiin di sentul kemarin sebelum dan sesudah? iya bener, pas sebelumnya sih melintir masih sentul oh melintir? melintir, satu melintir, band standar, suspendi standar, rem standar ya kan, abisnya nanti kita akan masukin lagi dalam keadaan udah diganti, remnya udah diganti tapi udah pas acu segini cuy, fitmentnya cuy, udah enak cuy udah enak, ini bandengannya juga masih enak banget, masih terasa akordnya jadi ya udah, penampakannya seperti ini eh gua buka ya? silahkan mas oh dia bucket seat? udah, udah pake bucket seat shifter juga udah ganti, cuma nggak ngelengkapin dari stir oh shifter udah ganti ya? shifter udah ganti pake kecun karena dia lebih short mas, iya nggak kepikiran, ini masih gocapan ya? iya mas dan legacy-nya ada, gitu, jadi kita... ada cerita lah mobil ini bener, jadi kalo ngomongin masalah legacy Honda-nya kan jadi kita kenapa lu bangun ini? ini legacy-nya panjang, dan mobil ini dulu sempet merajai sih, jtcc itu enjeng, tuh jadi kita review eh ini nggak kepikiran nih nah, buat yang pedagang mobil second, ayo timbun timbun? iya 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 nah ini beda sendiri nih cuy tadinya jepang, 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 eh ada jerman iya 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 Porsche, punya si Bronto nih? iya punya Bronto, 997 oh, ada 997 nih 997 waduh tetep velgnya jepang mas tapi iya iya hahaha dia tuh 5130 ya? betul, 130, makanya nyari velgnya lumayan agak PR oh PR tuh 5130 jadi pas mamak nawarin ada T37 dengan PC130 hajar sekalian kayaknya dibikin kleneh kali ini ya gitu pao pake adaptor ya pake adaptor, padahal lebarnya udah lumayan mas 8,5-12 8,5-12 12 nih? masih pake adaptor? masih pake adaptor anjing, oh longganya gede banget ya wah lucu kayak goa sih jatohnya ya vendernya anjing 12 mau lebar berapa lagi? iya iya bahannya 305 ini adaptor 2 cm mah ada gak cuy? ada mas ada, ada, ada ini static nih? static mas? gua udah gini aja udah iya, makanya bilang pas kemaren soalnya kan dia ada suspensinya pintar juga mas kayaknya takutnya sensornya pada nyalain mas ya mobil kecanggihan kayak gini di itu cuma ga bodoh ya suspensinya gini aja deh deh udah paling bener kayak gini wiii main 1-1 ya? iya iya lucu emang Porsche O doi sunroof body dan dan gua kaget ya mas ya gua belum pernah naik ini yang gua pikir mobil ini bakalan ribet ya mas ya iya mobil ini sangat reliable banget mas mobil ini enak dipake buat kemaren gua macet total pake ini gak ada masih aman ya? aman-aman aja tapi emang Porsche dibandingkan yang lain ya kalo mau mobil kayak gini ya gua masih mending dia sih iya iya desainnya tuh gak terlalu betul udah gitu nih dibawah di jalan raya Jakarta yang banyak kemacetan sama panas masih oke normal-normal aja mobilnya itu kan yang paling penting mas jadi lu bisa pake harian iya bener mantap wah ada mobil ini nih kesayangannya Rizwa nih iya iya mobil kesayangan gue bener wah ini baru yang pendek-pendek lah ya iya kalo ini bisa dibilang ini yang mengajarkan gue mas karena ini mobil honda pertama gue oh ini yang mengajarkan gue otomotif tuh bisa jadi bisnis oke dia nih iya hobi tuh ternyata gak cuma spending ya ini ini dulu malekin berjalan gue mas gue gak punya toko oke jadi dulu ini mungkin bisa lebih dari 12 set velg udah nempel disini lah ya kalo cocok jual oh gitu lah jadi ini degeng velgnya disini iya gue degeng velgnya disini gitu berarti ya PCD 4 terus terus ya pernah jadi 5 mas 4 cepe oh PCD 5 pernah jadi 5 gue waktu itu pake sparklo 9 109 itu gak ada yang baut 4 kan mas iya 4-114 akhirnya gue gaut baut 5 saat sparklo 9 nya lakuin gue mesti balik lagi gini baut 4 gue balikin lagi jadi baut 4 ini 15 berapa cuy lebar cuy eh 15 nih ini 16 lebar 9 setengah rata bempernya belum gocet tuh baru banget gue nyampe dari jepang bempernya gue kira maseng aja gitu cuy enggak ini tapi geraden gini belang-belang ini bempernya kan J blood mas gue beli dari jepang bedanya apa aja oh bawahnya ya lebih kontrol ya ini mirip banget sama 99 tapi ini tuh one piece mas enggak enggak bukan nyatu eh bukan misah bukan misah sama gue milihnya yang soft polyretane karena ini kan mobil pendek jadi kalo mentok-mentok gak pecah iya iya gitu dan grillnya juga nyambung semua oh iya bener jadi one piece tuh grill, bemper, lip kok ini velgnya 9,5 rata mas 11,5 rata nih 9,5 rata offset depannya 13 belakang 7 tadinya orang-orang pada gak percaya mas jadi kenapa gue pasangin ini bemper tanpa dicet karena banyak banget orang gak percaya kalo fairway itu bisa bisa nampung velg ini kan pake spacer 4mm mas jadi ini offsetnya 9 16 9,5 offset 9 orang tuh gak ada yang percaya bisa ya nah lu pasti white body akhirnya gue tempelkin mas bener ini ini kalo bener ini yang nantai sama berarti ini gak banyak body oh aja offset 9 9 mas masuk ya masuk dibantu nama chamber kit ya mas iya 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 pasti depan belakang eh belakang itu chamber kit ya sama ini minus 6 belakang minus 7 cambernya offsetnya depan 9 belakang 7 rata cuy belakang tuh lucu banget asli rata ini spacer berapa gak ada plug and play plug and play plug and play anjing ih serem plug and play jadi gue ngitungnya mamat tuh mas ini kan gue baru dari mamat oh mamat kalo hitung-hitungan dia dibulu tuh pindah pindah belakang masuk ke dalam kolong ini muat gak muat gak pas diuker pas pasak berarti lipsnya yang lu ganti enggak mas gue order baru semua oh gue jadi order order sesuai sama iya apa yang gue pengen karena dulu gue sempet ini kan memang velak mobil ini dulu sempet pake velak-velak kecil maksudnya velak-velak JDM abis itu gue pengen mobil yang pake velak lebar iya dari 8-9 terus kayaknya kurang deh 9 rata eh sorry 9-9,5 ternyata gue pikir tapi kayaknya aduh kalo belang kayaknya bannya susah nyarinya mas oh iya biarpun cuma setengah inci doang bedanya akhirnya gue coba 9,5 rata supaya bannya sama depan belakang hmm nah sebelang yaudah ini udah menurut gue paling enak-enak ini bannya pake akselera ini 205 4016 205 4016 hehehe cuma ada ini doang bannya di sini 205 4016 biasanya kan 205 45 mas tapi ban-ban aneh kadang-kadang merk-merk akselera Achilles itu nolong tuh ya iya mas banget kalo misalnya ban-ban yang ukurannya aneh apalagi pelek-pelek ring 1516 tuh iya dia doang udah iya susah banget mas nyari ban narik kayak Toyo gitu iya susah tuh mungkin karena importernya kali mas ya iya takut untuk ngetok barang kayak gitu takut ga laku iya terus jadi barang basi dah iya makanya udah itu kan ban ada expirednya mas iya bener gitu anjing mantep ini manual matic kan? matic mas iya matic bener ini honda pertama gue dan mobil matic pertama gue sr3 ya sr3 merah punyanya eka 9 mas iya rekaronya kecil iya karena ini jadi dulu tuh gue pake starlight mas nah gue pengen banget pake jok merah kalo pake jok merah di toyota tuh kayaknya agak kurang gimana jadi pas pake honda ini barang pertama yang gue beli oh punya eka 9 ya eka 9 mas iya buntung dan dia kan bracketnya plug and play mas sama ini karena platformnya sama oh iya bener iya anjing ini pake nardi iya iya salah satu setir kesukaan gue juga tuh asli nardi gak salah juga sih tipe itu Torino ya? iya di Torino oh iya dipkorn masuk ya iya bener anjing ini yang beli kesayangan gue sih mas ada hal yang gak bisa gue jelasin saat gue naik mobil ini iya itu gue bisa senyum-senyum sendiri kenapa emang? iya karena saat gue naik estilo saat gue naik mobil yang lain mobilnya enak mas tapi saat gue naik ini gue baru ngerti ya ini mobil gue karena? ini mobil kesayangan gue yang pertama kali nemenin gue ceritanya bener banget jadi saat gue naik mobil ini tuh banyak memori iya iya yang gak bisa jelasin kayak kata-kata mas nih gitu jadi kalo mas naik mobil ini kayak wah ini baru nih mobil gue gitu gue banget nih mobil ini kadang-kadang tuh mobil bukan masalah harganya cuy bener mas tapi cerita dibelakangnya bener makanya banyak orang tuh yang akhirnya tuh merestorasi mimpinya bener dulu gue pernah punya mobil ini dulu bapak gue pernah mobil ini iya atau dulu gue mau punya tapi gak kesampean gak kesampean iya 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 akhir bangun gitu kan terus kayak udah jadi kayak waduh tapi kayak nostalgia itu mas yang gak bisa nilain pake uang betul 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 setuju gue iya gak sih mas setuju setuju jadi itulah esensi emang emang ini ya apa namanya mobil ya iya kadang-kadang tuh kita kayak merealisasikan apa yang dulu kita gak punya bener mimpi-mimpinya yang jadadaman dulu anjir oh ini ada velg-velg juga nih iya ada baju ada merchandise dari the elite brand juga gitu ada buat balap-balap disini ada buat balap mantep wah gila akhirnya gue balik lagi setelah sekian lama nih iya di the elite wan thank you banget wan ya sama-sama mas terima kasih banget udah mampir iya sama-sama pokoknya ditunggu nih eventnya di elite mudah-mudahan november ini lah ya wan ya amin amin mudah-mudahan mudah-mudahan ya mudah-mudahan ceret gue masuk situlah iya iya ciamik lagi wah ini gue gak keburu sih tapi ya mudah-mudahan lah keburu lah mudah-mudahan kan bareng udah lengkap iya tinggal dipasang iya wan ya gimana wan ya terima kasih mas Gopan udah mampir iya dan terima kasih buat semuanya udah nonton se-kut motiv kali ini sampai jumpa di episode berikutnya gue Farah Ramut pamit please Farah Ramut pamit salam njempol kejemit bye kalau udah nonton jangan lupa subscribe se-kut cuy ada satu momen dimana Kotaro Minami naik Suzuki Tornado agak kecil juga dia sama Shogun loh gak salah tuh sempet Shogun sih dia sempet Shogun loh coba karena ditarik dealer iya akhirnya ditarik dealer lagi Shogun tarik dealer akhirnya dia ojol akhirnya dia ojol yang dipercaya tava aku 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 aku